PENYEBARAN BERITA BOHONG Sampai saat ini penyebarannya sudah melampaui batas yang bisa ditoleransi nalar, seperti beberapa berita bohong berikut ini. Sebuah unggahan yang mengklaim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, berhasil menangkap 5 orang terkait dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan ramai menjadi perbincangan. Namun, setelah dicek narasi dan video yang beredar, informasinya ternyata tidak benar atau hoax. Pada video yang beredar, tidak ditemukan narasi yang menyatakan bahwa KPK berhasil menangkap 5 pelaku terkait transaksi janggal. Ada pun narasi yang dibacakan pada video merupakan artikel yang diunggah Liputan6.com yang berjudul Mahfud MD dan 300 triliun trending di Twitter setelah ungkap uang siluman yang libatkan 460 pegawai ke MenQ. Sementara beberapa klip dalam video juga tidak berhubungan dengan narasi bahwa KPK dengan dipimpin Mahfud MD berhasil menangkap 5 pelaku terkait transaksi mencurigakan. Dalam satu klip di video itu, terlihat Mahfud MD tengah melakukan konferensi pers yang identik dengan video yang diunggah YouTube Kompas TV pada awal Maret lalu. Jadi unggahan yang mengklaim KPK yang dimimpin Menkopol Huka Mahfud MD telah menangkap 5 orang terkait dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Terima kasih telah menonton!